Terima kasih telah menonton Generasi muda atau remaja Terima kasih pertanyaannya Mudah-mudahan ini bisa Jadi pelajaran Buat kita semua Tentang Indonesian Idol Ya Konspirasi Yaudi itu Sulit Mungkin sulit untuk kita Buktikan secara Data ya Bahwa ini benar-benar konspirasi itu Itu sulit kita buktikan Karena mereka adalah organisasi Yang memang sudah Profesional tetapi kita Bisa lihat dari ciri-cirinya Kita bisa lihat dari Tanda-tandanya karena Dalam setiap konspirasi Yaudi Itu ada tanda-tanda yang Sama Bahkan kalau dalam musik itu ada Ada apa Simbol-simbol Yang itu selalu mereka pakai Karena memang itu Merupakan Ajaran mereka Selalu diikutkan dalam Produk-produk mereka Nah dan Salah satunya Kalau Indonesian Idol itu memang Kalau tanda-tandanya Memang Mengarah ke sana Tanda-tandanya Kalau dari Penggagasnya Kita lihat dari Amerika Itu penggagasnya juga Adalah orang-orang yang Berkebangsaan Yaudi Kemudian sama dengan Yang saya tulis juga Semua disini Rokok Rokok juga Pemilik-pemiliknya Ternyata orang Yaudi Bahkan orang Yaudi sendiri Melarang Mereka Orang-mereka merokok ya Tapi mereka memproduksi rokok Untuk orang non-Yaudi Kemudian Produk-produk Televisi Hollywood Semua juga Yaudi Jadi kita Cuma bisa melihat itu saja Tanda-tandanya Kemudian dari Analisa Kita Juga Seperti Kemenangan-kemenangan Muslim Di Indonesian Idol Itu juga katanya Merupakan konspirasi ya Rekayasa juga Seperti Seperti Kemenangan Fatin Segala ya Itu juga ya Pak ya Termasuk Ada Isu-isu Bahwa itu semua Direkayasa Wallahualam Pak Tapi Melihat tanda-tandanya Mengarah ke sana Lebih baik Kita jauhkan Anak-anak kita Dari sana Tuh Untuk Indonesian Idol Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.